Baik, ini kami akan mengajak Anda menuju ke kota Mekah Harap Saudi untuk mengetahui suasana Ramadan di Tanah Suci. Kita sudah terhubung dengan reporter Nadila Saleh yang akan melaporkan langsung dari Mekah. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Jakarta, Nadila. Bagaimana suasana pada malam hari di Mekah Harap Saudi? Sepertinya baru selesai salat teraui ya? Ya, waalaikumsalam dan selamat pagi waktu Jakarta. Hijul dan juga Pemirsa betul bahwa saat ini baru saja usahaya berlangsung pelaksanaan ibadah sholat tarawih. Seperti Anda lihat di belakang saya ini ramai sekali dipadati oleh orang-orang yang berlalu lalang usahaya melakukan pelaksanaan ibadah sholat tarawih. Dan ini memang merupakan persimpangan menuju ke Masjidil Haram. Terpantau oleh kami ini dari tiga hari hingga pada hari ini memang terpantau adanya peningkatan kepadatan orang-orang yang ada di sini. Karena memang Hijul dan juga Pemirsa pelaksanaan ibadah umroh ini berlangsung selama 24 jam. Tidak ada istirahatnya begitu. Sehingga jalanan di sekitar Masjidil Haram ini terpantau selalu padat. Bahkan kepadatan ini juga terjadi dalam waktu-waktu tertentu. Misalnya seperti saat ini yaitu usah pelaksanaan ibadah sholat tarawih. Kemudian saat berbuka puasa ataupun saat pelaksanaan sholat wajib lainnya begitu. Hijul sekarang saya ingin jelaskan kepada Anda bagaimana cuaca yang saat ini sedang terjadi di Mekah. Karena memang ini juga bisa menjadi satu hal yang penting untuk diperhatikan bagi jamaah yang jamaah umroh baik dari seluruh dunia. Ataupun terkhususnya di Indonesia yang saat ini sudah berada di Mekah untuk menjalankan ibadah umroh. Ataupun merasakan indahnya Ramadan di Mekah ataupun jamaah dari Indonesia yang hendak menuju ke Mekah untuk menjalankan ibadah. Saat ini merupakan musim peralihan antara musim dingin ke musim panas begitu. Dan sekarang kita sudah berada di akhir Maret sehingga perubahan cuaca ini terjadi secara tidak pasti. Begitu pagi tadi ini memang terasa agak dingin siangnya ini terik sekali panas sekali. Dan malamnya pada malam hari ini terasa oleh kami sedikit panas sehingga ada jamaah-jamaah yang bersama dengan kami juga. Jamaah rombongan kami juga yang sakit dan lain sebagainya. Ini memang faktor cuaca ini memang menjadi satu hal yang penting untuk diperhatikan. Sehingga bagi jamaah-jamaah umroh baik dari Indonesia ataupun di seluruh dunia yang saat ini sudah berada di Mekah ataupun akan hendak ke Mekah. Ini perlu untuk memperhatikan persiapan-persiapan menuju ke Mekah sehingga ibadahnya bisa husu dan juga lancar begitu. Hejun saya juga ingin jelaskan singgung sedikit mengenai pelaksanaan berbuka puasa di Mekah. Bahwa memang pelaksanaan berbuka puasa di Mekah ini pemerintah Mekah memberikan takjil makanan gratis bagi para jamaah yang melaksanakan berbuka puasa di Masjidil Haram. Pembagian ini juga cukup banyak karena memang di Masjidil Haram di setiap waktu berbuka puasa ini dipadati sekali oleh jamaah-jamaah umroh ataupun masyarakat lokal yang berada di sini. Hingga hijul dapat kami gambarkan bahwa apabila waktu berbuka puasa ataupun waktu sholat-sholat tertentu ini dilakukan maka jalanan di sekitaran ini akan ditutup hijul. Karena pelaksanaannya itu juga jamaah-jamaah ada sebagian yang melaksanakan ibadah tersebut di sekitaran jalanan menuju ke Masjidil Haram. Hijul dan juga Pak Mirsa memang kita perlu memperhatikan segala hal sehingga aktivitas kita dapat berjalan dengan baik dan untuk itu kami ingin sampaikan kepada para jamaah untuk selalu menjaga kesehatannya. Kembali ke Anda Hijul. Baik, terima kasih Nadila Saleh mengabarkan langsung dari Mekah Arab Saudi. Selalu jaga kesehatan Nadila. Wassalamualaikum Wr. Wb.